Kingdom Animalia Kingdom Animalia mempunyai ciri utama sebagai berikut Mempunyai sel banyak atau multiseluler Memiliki sifat heterotof atau tidak bisa membuat makanan sendiri Reproduksi umumnya seksual Namun beberapa film juga menggunakan reproduksi aseksual Bentuk dewasanya selalu diploid atau 2N Klasifikasi Kingdom Animalia Kingdom Animalia terdiri dari dua kelompok Kelompok invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang Dan vertebrata, hewan yang bertulang belakang Invertebrata Invertebrata terdiri atas beberapa film Yaitu porifera, kolentrata, platihelmintes, nematelmintes, anelida, molusca, arthropoda, serta echinodermata Pertama, porifera atau hewan berpori Memiliki ciri hewan multiseluler yang mempunyai tubuh berpori Bersifat heterotrof Hidup di dalam air laut Reproduksi secara aseksual dengan cara membentuk tunas Gemule atau tunas internal Serta regenerasi Reproduksi secara aseksual dengan cara membentuk gamet Porifera terbagi atas tiga kelas Berdasarkan penyusun rangkanya Yaitu hexatinellida, demospongia, dan kalkaria Dua, kolentrata atau hewan berongga Hewan multiseluler dipoblastik Dimana tubuhnya telah terbentuk dengan banyak jaringan Berbentuk polip atau medusa Dengan tentakel yang dapat menyengat Mempunyai rongga pencernaan Sistem syarap sangat sederhana Serta tidak mempunyai sistem ekskresi Heterotrof Menggunakan tentakel untuk memburu mangsa Habitatnya berada di dalam air laut Kecuali hidra Reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas atau polip Reproduksi seksual dengan cara pembentukan gamet Oleh medusa atau pun polip Berdasarkan bentuk dominan dalam siklus hidup Terbagi atas tiga kelas Yaitu hidrozoa, sekipozoa, dan antozoa Tiga, platih helminthes atau cacing pipi Hewan tripoblastik aselomata Yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral Berbentuk pipi mempunyai sistem syaraf Sistem pencernaan dengan satu lubang Tidak mempunyai sistem sirkulasi Respirasi dan juga ekskresi Hidup bebas di lautan, di air tawar, tempat lembab Atau juga hidup menjadi parasit pada hewan serta manusia Bersifat hermafrodit memiliki alat kelamin ganda Reproduksi seksual dengan cara sendiri atau silang Reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi Yang diikuti dengan regenerasi Klasifikasi dibedakan atas tiga kelas Yakni, turbelaria, trematoda, dan cestoda Empat, nematelmintes atau cacing gilik Hewan tripoblastik aselomata Yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral Dengan dilapisi kutikula Serta dengan sistem pencernaan yang lengkap Sistem sirkulasi oleh cairan pseudoselom Tidak mempunyai sistem respirasi dan juga ekskresi Hidup bebas atau menjadi parasit Hidup di daerah tanah basah, dasar perairan, tawar, ataupun laut Memiliki sipot parasitik pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan Reproduksi secara seksual Contoh nematelmintes parasitik yaitu cacing kermi Cacing vilaria, cacing trichenila, dan cacing tambang Lima, anelida atau cacing gelang Hewan triploblastik aselomata Mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral Bersegmen, mempunyai otot Sistem pencernaannya lengkap Sistem sirkulasi, sistem syarapnya tangga tali Dan mempunyai sistem ekskresi Tidak mempunyai sistem respirasi Bersifat hermafrodit Atau gonokoris Dengan individu yang tidak sama Hidup bebas di dasar laut Perairan tawar, tanah, serta tempat yang lembab Atau menjadi parasit pada vertebrata Reproduksi bisa seksual dan juga bisa aseksual Dibedakan menjadi tiga kelas Yaitu polisaita Polisaita, oligosaita, dan hirudinea Enam, molusca atau hewan lunak Hewan triploblastik aselomata Dengan tubuh yang memiliki bentuk simetri bilateral Bertekstur lunak Hidup di laut lepas Air tawar maupun darat Sistem pencernaannya sudah lengkap Dengan sistem sirkulasi Terbuka dan juga tertutup Sistem syarap terdiri atas Ganglion Serta serabut syarap Respirasi dengan menggunakan Insang atau rongga mantel Ekskresi menggunakan nefridia Reproduksi seksual Dibedakan menjadi tiga kelas Yakni gastropoda Pelicipoda Dan cepalopoda Tujuh, artropoda Hewan yang bertubuh beruas-ruas Hewan triploblastik aselomata Dengan tubuh yang berbentuk simetri bilateral Mempunyai kaki serta tubuh yang beruas-ruas Hidup dalam habitat yang bebas Menjadi parasit Atau komensal Atau simbiotik Tubuh tersusun atas kepala Dada Dan perut Memiliki rangka luar Atau eksoskeleton Jumlah anggota tubuhnya beragam Sistem indera berkembang baik Sistem syarapnya tangga tali Sistem pencernaannya sudah lengkap Sistem ekskresinya melalui tubula malpiki Respirasi dengan menggunakan insang Bisa trachea atau paru-paru Yang berbuku-buku Peredaran darahnya terbuka Reproduksi seksualnya secara internal Dibedakan atas empat kelas Berdasarkan struktur tubuhnya yaitu Arachnoidea Myriapoda Krustase Dan Insekta Yang kedelapan Esinodermata Atau hewan berkulit duri Hewan tripoblastik Selomata Dengan tubuh Yang memiliki bentuk simetri bilateral Dengan permukaan tubuh berduri Dan hidup bebas di dasar laut Duri tumpul dan juga runcing Mempunyai sistem ambulakral Sistem syarap berupa cincin Dengan pusat syarap yang bercabang Sistem pencenaan yang lengkap Dan tidak memiliki sistem ekskresi Respirasi dengan menekan insang Sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuh Bersifat deoseu Serta reproduksi seksual secara eksternal Dan juga dapat beregenerasi Dibedakan menjadi lima kelas Yang kedua adalah kelompok vertebrata Yang merupakan kelompok hewan dengan vertebra Atau tulang belakang Vertebrata terbagi atas beberapa kelas Di antaranya sebagai berikut Satu, pistes atau bangsa ikan Tubuhnya bersisik terbuat dari zat kapur yang berlendir Alat geraknya berupa sirip Bernapas dengan insang Jantungnya dua ruang Peredaran darahnya tertutup dan ganda Habitatnya di air tawar maupun air laut Berdarah dingin atau poikiloterm Ordo dari spesies ini Agnata Yaitu ikan yang tidak berhang Misalnya ikan lamprey Kondrikties Atau ikan bertulang rawan Misalnya ikan hiu dan ikan pari Osteisties Ikan bertulang sejati Atau bertulang keras Contohnya ikan mas, ikan mujair, ikan salmon, ikan bandeng, belut, dan sebagainya Kedua, amfibi Hewan vertebrata yang hidup di dua tempat selama masa hidupnya Bernapas dengan insang Dan setelah dewasa Bernapas dengan paru-paru Suhu tubuhnya poikiloterm Pembuahan di luar tubuh atau eksternal Dan berkembang biak dengan cara bertelur Atau ovipar Larva dari amfibi disebut dengan kecebong Yang berbentuk menyerupai ikan kecil serta hidup di dalam air Dan bernapas dengan menggunakan insang Ordo dari amfibi yaitu Anura Kaudata Dan Gimnopiona Reptilia Atau bangsa hewan melata Memiliki ciri Berkulit keras, kering, dan bersisik Sisiknya terbuat dari zat tanduk atau kitin Suhu tubuhnya poikiloterm Pembuahan internal di dalam tubuh betina Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar Ordo dari reptil yaitu Sekwamata, krokodilia, selonia, dan rinkosepalia Aves atau bangsa burung Salah satu kelas dari vertebrata Cirinya Tubuhnya dilapisi bulu Suhu badannya homoioterem Atau berdarah panas Atau suhu tubuhnya tetap tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan Pembuahan di dalam tubuh atau internal Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar Burung mempunyai sakus pneumatikus Atau kantung hawa yang berfungsi sebagai respirasi saat terbang Mengatur berat badan saat terbang Memperkeras suara Serta membungkus organ dalam agar tidak kedinginan ketika terbang Contoh bangsa burung yaitu Kasuari Pingwin Ayam Angsa Merpati Burung walet Burung hantu Burung kolibri Dan sebagainya Mamalia Atau hewan menyusui Memiliki ciri mempunyai kelenjar mamai Atau kelenjar susu Seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut Berkembang biak dengan melahirkan anak Kecuali platipus dan ecitna Ovovivipar Suhu tubuhnya tidak dipengaruhi suhu lingkungan Atau homoioterem Bernapas dengan paru-paru Mamalia terdiri atas mamalia bertelur Misalnya platipus dan ecitna Mamalia berkantung Contohnya kanguru dan koala Serta mamalia berplacenta Yang bersifat vivipar atau melahirkan Seperti kucing, anjing, harimau, dan sebagainya Ordo dari kelas mamalia Yakni Carnivora Monotremata Insectivora Polidota Kyroptera Prosbos Jide Artidakti Perisodaktila Selase Sirenia Rodensia Legomorpa Polidota Eden Tata Dan Primata Demikian pembahasan tentang kingdom animalia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton